Berperan sebagai kajin di serial terbaru Netflix berjudul Wu Assassins, Iko Uwais menjadi seorang chef berdarah Cina-Indonesia yang jago bela diri. Dalam perannya itu juga diketahui ia berlatar belakang muslim. Meski berperan sebagai pria berdarah Cina-Indonesia, Iko Uwais mengatakan gaya bela diri yang ditampilkan tidak terlalu kental dengan silat. Namun ia tak menampik masih ada unsur silat dalam bela diri di film ini. Tidak hanya berperan sebagai aktor, pria kelahiran Jakarta tersebut juga sebagai produser eksekutif. Dimana ia juga mengatur koreografi semua episode sampai-sampai ia mengibaratkan karya terbarunya ini adalah bayi yang jadi tanggung jawabnya. Lebih menariknya dari Wu Assassin, ia mengungkapkan ada beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang digunakan oleh sejumlah karakter. Bergenre action, seri garapan John Worth dan Tony Kranz itu mengisahkan Kaijin, seorang koki muda di kawasan pecinan Amerika Serikat. Suatu ketika dirasuki kekuatan supranatural dari sebuah lempengan kuno. Dari situ ia pun menjadi seorang pembunuh hu asasin atau pembunuh hu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!